Halo Otofreaker semua, jumpa lagi di channel Otofreak Kali ini kita sedang berada di kota yang sangat istimewa Kota apa itu? Jogja Dari kabar yang berembus terdapat lokasi harta karun otomotif Lokasi tersebut adalah Merpati Motor Ratusan motor klasik ada disini Kita ulang lagi, ratusan cuy Motor klasik dari berbagai tahun, berbagai merek, dan berbagai negara ada disini bro Uniknya di bagian bawah Merpati Motor adalah sebuah dealer motor Dealer motor-motor baru Tapi pas masuk ke dalam, weleh 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 surganya motor klasik Gak cuma motor, disini juga ada sepeda klasik Kacamata klasik Ada die case Ada mobil klasik Dan berbagai koleksi lainnya Sekarang kita ada di area yang isinya motor di Jepang Walaupun ada beberapa motor Eropa juga disini Nah disini berjajar motor-motor keren yang dulu jadi idola Bisa kita lihat disini ada Honda Dux S70 berbagai warna Ada CB berbagai tipe Ada Suzuki Twin berbagai tipe Yamaha berbagai tipe Dan masih banyak lagi Wadaw Kalau kita perhatikan Kalau kita perhatikan uniknya di museum ini ada lebih dari satu tipe motor yang sama Coba deh kalian perhatikan Tidak ketinggalan motor-motor asal Italiano pastinya ada disini nih bro Vespa dan lambreta berbagai tipe juga ada disini nih bro Dan berbagai motor Italia lainnya Di bagian motor Eropa berjajar Harley, Indian, dan kawan-kawannya Disini kita lihat ada Harley Division Elvis Motor yang populer karena dipake Elvis nih Ada juga Indian tahun 1916 Fitwin Motor paling tua yang di koleksi disini Lampunya masih karbit coy Kalau nyalain dibakar Pompa oli-nya juga masih manual Dan pake hand personally Sebenernya ada dua yang paling tua disini Satu lagi itu adalah Harley Division 1200cc tahun 1916 Tapi lagi gak di display disini Gila ya bener ya Kalah tua nenek lu Dan ada beberapa motor yang kurang familiar Mungkin karena gue yang gak tau ya Gila nih ya Kalau gue mau review nih motor satu-satu Mungkin setahun gak bakal abis Banyak bener coy Dan pas ke area sepeda Gue dibuat takjub terkaget-kaget Dengan banyaknya koleksi sepeda disini Mungkin bisa dipake sama orang satu kelurahan Akeh temen Alias banyak bener Untuk melihat mobil-mobil klasik Kita menuju bagian belakang merepati motor Disini ada berbagai mobil seperti Artop VW Beetle Fiat Mini Citrun Dan lain-lain Salah satu yang jadi perhatian kita Adalah Mitsubishi GTO Mobil keluaran Mitsubishi Dengan bentuk muscle car Amerika Bermesin 1500 CC V6 Nah ini unik nih Biasanya V6 diatas 2000 CC Mobil ini hanya ber-CC 1500 Untuknya sih muscle car banget ya bro Dan juga berbagai mobil klasik keren lainnya Lah kok ada penter ya Melihat koleksi sebanyak dan segokil ini Jadi penasaran nih gimana sejarahnya pemiliknya bisa punya semua koleksi ini Sekalian minta tipsnya kali ya Biar bisa kayak beliau Langsung aja yuk Kita tanya-tanya sama empunya merepati motor Yaitu Bapak Handoko Ya kenalkan saya David Cuna Danoko Dari kota Yogyakarta Tinggal di Jalan Kei Haji Amadalan Nomor 88 Yogyakarta Jadi saya koleksi pertama itu dari sepeda motor kuno Itu sejak tahun 89 Kemudian dirancut dengan mobil Ibu sejak tahun 95 Tekes juga 95 Kemudian dirancut lagi dengan sepeda Sepeda itu baru tahun 2012 sampai sekarang Kemudian berlanjut ada koleksi kacamata kuno Itu sejak tahun 2004 ya Kemudian tarlo Cipuno juga sekitar 2004 Dan masih banyak lagi Untuk sepeda motor hari ini kurang lebih 300an ya Kemudian untuk mobilnya ada 60 Untuk sepeda kurang lebih antara 400 sampai 500 Karena tujuannya memang ingin bikin musuh yang terbesar Tadinya kita ini kan prihatin Karena di tahun 88 itu ya Itu Indonesia diserbu Pemburu-pemburu motor kuno Dari seluruh dunia Untuk diboyong ke negaranya Karena waktu itu di Indonesia harganya Teramat sangat murah sekali Kita gak ngerti kalau itu emas ya Diborong dibawa ke Canada Ke Amerika Ke Jepang Ke Eropa Ke negara-negara lain Negara maju Dimana dibeli dengan harga sangat murah Berkontainer-kontainer setiap hari Nah saya kan prihatin Wah ini jangan-jangan nanti Berapa tahun lagi abis Anak cucu kita malah gak bisa lihat Bahwa dulu Indonesia itu adalah Ladang motor kuno yang salah satu terbesar di dunia Terutama untuk Harley Harley itu kalau di catatan pabriknya Amerika Indonesia itu termasuk nomor dua yang terbanyak di dunia Di zaman dulu digunakan untuk kepolisian dan untuk perang Nah jangan sampai nanti anak cucu kita malah gak ngerti Malah gak bisa melihat Malah gak tahu kalau Indonesia adalah Pusat motor tua ya Terutama motor untuk perang Motor untuk polisi di zaman dahulu Yang sangat membanggakan seperti itu Pertama kita ini yang berburu Dari seluruh pelosok saya datangi ya Sampai ke Jakarta Sampai ke Surabaya Ke kota-kota besar Dimana kita datangi para kolektornya Kita bangun hubungan baik Kita jadi punya jaringan Setelah itu Setelah kita punya jaringan Dan mereka yang balas berburu Memburukin tamalan Untuk menawari barang-barang yang saya cari Dulu kita mulai koleksi dari Sporster Harley Sporster tahun 1959 Sampai hari ini masih Harli 1200cc tahun 1916 Saya dapat dari Argentina Kalau dijual tidak Tetapi semua barang yang saya miliki harus punya nilai jual Dulu saya dikatakan orang gila loh Waktu tahun 1989 Saya promotor itu dari seluruh Indonesia itu Semua orang bilang Saya ini wahandoko gila itu Wahandoko gila sakit itu Tetapi berapa tahun kemudian Orang yang mengatakan saya gila itu Malah bilang You are a green man Oh pasti Pasti Sebentar lagi nanti Sebentar lagi nanti Pasti Diusahakan seperti itu Ya Jadi Kesulitannya motor kuno Itu kan Originalitas Kita nggak Nurut aliran custom Kita alirannya kan Original Jadi Seberapa mungkin Kembali ke Back to original Seberapa mungkin Tapi kalau memang Nggak ada ya Itu ya Bagian dari penantian Kalau sekarang ini Kayaknya yang paling mahal Itu Harley Yang knuckle Kayaknya yang paling mahal Belinya Belinya cuma 35 juta Sekarang harganya Udah lebih dari 2 meyer Mobil paling kelasi ya Tinggalannya bapak saya itu Ada Hudson Super 6 Hudson Super 6 Tahun 19 Itu dibuatnya Tahun 1925 Sampai ke Indonesia Tahun 1927 Cabriolet ya Itu 6 silinder Boleh Untuk umum boleh lah Tapi nanti Di masa yang akan datang Ya kita nanti Ada Ada Tijetnya Kalau sekarang ini Kondisinya itu Tempat sudah Benuh Bahkan tempat ini Kan kita ini Setelahnya Over ya Jadi kalau kita Paling-paling Tuker-tukeran Jadi kalau Kalau tempatnya Udah nggak ada Gimana Kalau sekarang ini Bukan waktunya beli Waktunya kita Menyimpan Atau bahkan Kalau perlu dijual Itu begini pak Itu kan Kartu AC Jadi kan Saya bisa untuk Kartu Tuker dengan Kartu yang lain Jadi misalnya Saya beli Misalnya Benik knuckle Sampai 3 unit Kenapa ya Suatu hari Saya butuh Kipo yang lecap Lumpunya kan Bisa barter Jadi untuk Anak-anak muda Ini Pesan dari saya Kalau kita ini Mau koleksi motor Antik Harus Tahu Kita ini ingannya Yang gimana Back to original Atau full custom Atau Mau Mau yang gimana Yang Yang aneh-aneh Yang dibuat apa ya Itu Nggak ada yang bilang Nggak boleh Semua sahaja Cuman Kalau mau Punya masa depan Yang bagus Ya back to original Nanti Sementara Kalau datang ke sini Bisa nyari Dengan mas Andri Ya Tuh Pak Marijo Sementara Dua orang itu Yang saya tunjuk Untuk nganterin Alamat kami Di jalan Kiai Haji Amadalan Nomor 88 Yogyakarta Ancer-ancernya Kalau kita Dari arah Maleoporo Sampai di Kilometer 0 Kita kan Kalau melihat Kita berdiri Di Kilometer 0 itu Melihat ke depan Karena ada Alun-alun Ada Bank Kantor kos ya Dan ada BNI Makanan Kita bilang Bukanan 500 meter Semakanan jalan Sudah sampai Oke sekian dari kita Semoga bermanfaat Semoga lo semua Yang nonton Bisa punya ini koleksi juga Tapi jangan cuma mimpi bro Kerja yang rajin Wait Jangan lupa subscribe Biar kita semangat Jalan-jalan otomotif Ketempat yang lainnya Ciao Ciao